Terus-menerus diadakan kegiatan lomba-lomba kompetisi-kompetisi yang terus-menerus di Jember ini. Mungkin berapa bulanan atau dua bulanan atau tiga bulanan, sehingga maintenance dan terhadap venue-venue yang sudah kita buat ini tentunya bisa terjaga betul. Dan saat ini kita tahu semua bahwa di Jember, baru saat ini, selama berpuluh-puluhan tahun, venue ini tidak diterbengkalai, tidak digunakan maksimal. Saya melihatnya cuma kenapa tidak ada kontinuitas dari para atlet kita diwadahi untuk memakai venue dengan luasa. Nah saat ini venue sudah diperbaiki, saya mohon dengan sangat ini kepada masyarakat Jember, terutama para atlet semuanya, atlet ataupun anak-anak kita semua yang ingin berolahraga, ayo, venue yang sudah kita perihara ini kita jaga bersama-sama. Itu yang banyak untuk untungnya untuk kita semua. Untuk penempatan UMKM di setiap venue itu gimana Pak? Diberi kita standup yang lokal? Ya wajib lokal ya, ini saya berharap 100% untuk lokal karena ini kegiatan kita, kegiatan kita. Dan ini sudah disampaikan oleh Ketua KONI kemarin Jawa Timur bahwa ini adalah hajatnya Jember. Nanti kan bergantian, tidak berdua tahun, bergantian di Kabupaten mana. Kami tidak ikut UMKM-nya kalau ada di Kabupaten lain. Kalau sekarang ini ada di Kabupaten Jember, ya UMKM Kabupaten Jember lah yang saat ini sedang untuk menikmati itu. Jadi ada tiga tagline kami yang harus kami berhasil dalam pelaksanaan PORPROF yang ketujuh ini. Yang pertama kita harus sukses penyelenggaraannya ini, semua harus sukses. Yang kedua sukses dalam prestasinya, atlet kami, atlet Jember harus berhasil. Perantuan rumahnya, ya, harus lebih bagus lah. Yang ketiga juga sukses ekonominya. Ekonomi ini Jember, kalau ekonomi Jember bagus, otomatis ekonomi di sekitar Kabupaten dan juga Jawa Timur tentunya akan berimbasis itu. Pak, dari pantauan hari ini sudah berapa persen, Pak, untuk perbaikan venue ini selesai? Kalau saya lihat saat ini sudah mencapai 80% lebih ya, bahkan banyak, kalau di average ya, kalau di rata-rata. Tapi sudah banyak yang sudah 100% sudah siap. Cuman yang memang seperti di GSG ini, yang ada lintasan atlet yang baru ya. Kita lintasan atlet ini kelasnya standar internasional ini, untuk atlet. Jadi harapan kami selesai acara PORPROF ini bisa dibuat untuk kegiatan-giatan atlet. Sayang ini. Dan ini standarnya, sintesisnya sudah masih baru, bisa untuk latihan kita semuanya. Dan sekarang di GSG, GSG saya melihat pengembangannya sudah cukup bagus. Dan insya Allah nanti akan bisa selesai pada waktunya nanti. Dan Menteri Hadir Negoro juga juga bagus, tinggal pembersihan-pembersihan. Pembersihan-pembersihan yang perlu dimaksimalkan kembali dan penecakan. Pak, ini terjat kapan Pak selesai Pak? Ya, kita paling terlambat itu untuk bola, kan besok kan tanggal 17 kita kan kabang olahraga bola. Itu ada dua tempat mungkin main di GSG atau di Notohan di Gununggoro. Dua-duanya kita siapkan. Sampai jumpa di video selanjutnya.